Yang menggerakkan itu pemuda, tapi bapak-bapaknya juga banyak yang ikut, banyak yang ikut kita. Murangannya sama, kita mengambil nama paduganya yang lain, kita memakai nama Kiai Morang itu asal-usunnya dari makam yang notabenya itu Kiai Morang, yang sesepuh itu. Dulu itu namanya bukan jalan agro-wisata, tapi namanya itu jalan Garuda, itu namanya jalan Garuda itu. Setelah kita pikir-pikir, Garuda itu, burung Garuda itu digunakan sebagai lambang negara. Pergoda-pergoda yang lain itu kan kebanyakan usianya tua-tua ya mas. Saya melihat itu orangnya orang tua-tua. 50 ke atas. Nah itu kurang lebih itu, tapi di sini itu justru malah yang muda-muda, ada yang masih sekolah terus. Ketika prajurit bergoda-goda itu kan pakai ulan dadari namanya. Bigronnya? Anunya, nama panjinya. Oh nama panjinya. Iya, itu kan filosofinya detail sekali. Iya. Dia sebagai pasukan penunjuk diantara kegelapan ternyata. Ulan dadari, jadi 6 bulan yang muncul diantara kegelapan. Karena itu backgroundnya, kan namanya klepet gitu, panjinnya klepet. Kita sudah tua, semuanya juga insya Allah jika akan balik kepada penciptanya, Nanti generasi berikutnya tahu sejarahnya Garuda Kiai Morang itu seperti ini. Kita, iya loh bergoda itu ya, bergoda itu hitungannya seni, satu yang positif. Dan itu bisa membuat seng arep kumpul itu siapa, kalau bukan dari kita. Harapan kami, eh lelah besok suatu saat Garuda, Garuda Kiai Morang. Tetipan sambur, ya harus siap. Iya, bukan. Karena benar. Terima kasih telah menonton. Selamat datang semuanya, kita kembali lagi di podcast GEMATI. Oke, jadi kali ini kita akan mengajakan podcast lagi ya, ngobrol-ngobrol dengan pegiat seni atau mungkin sesepuh yang ada di RW32 ini. Jadi, tema kali ini kita akan mengambil tema serawong seni. Bergodo Garuda Kiai Morang yang nantinya kegiatan ini dibiayai oleh BKK Dana Keistimewaan tahun 2024. Dan sebelum kita mulai, seperti podcast sebelumnya, kita punya lel-lel dulu. Lel-lelnya itu adalah salam budaya, lestari budayaku. Oke, nanti bapak-bapak semuanya ketika saya menyampaikan salam budaya, silakan dijawab, lestari budayaku. Oke, kita langsung mulai. Salam budaya. Lestari budayaku. Salam budaya. Lestari budayaku. Terima kasih. Oke, langsung saja. Langsung kita mulai berhubung waktu juga udah mulai agak-agak malam gini, Pak Geng. Ini udah mulai malam karena udah serai. Untuk yang pertama, Pak, ini kan jadi di... Pak Sukua, mohon maaf, di Trucuk Widero, ngurangan 8 RW32. Ini kan ada yang namanya bergodo Garuda Kiai Merang. Nah, untuk bergodo Kiai Merang itu, nanti akan kita coba ulik satu persatu, kita coba onceki satu persatu. Nah, namun sebelum itu, boleh perkenalan dulu dari yang sini. Mas, siapa? Perkenalkan, nama saya Budi Santoso. Saya selaku ketua dari bergodo Garuda Kiai Merang periode tahun 2022 sampai 2025. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya, Pak. Perkenalkan, nama saya Musabih Zikirana Bakri. Sesepul daripada bergodo Garuda Kiai Merang di RW32. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Dari Tepangakan, nama saya Bawo Purwadi. Saya pendamping desa budaya yang kebetulan bertugas di desa budaya Triarjo. Kemudian, kami akan selalu berkolaborasi dengan para penggiat dari Trujok Widoro. Sekian yang dari kami, Pak Turun. Oke, jadi kita sudah perkenalan dari para narasumber kita. Dan sebelumnya perkenalan juga, saya Reka. Di sini saya akan menjadi moderator. Dan saya di sini juga tidak sendirian. Saya bersama nantinya Mas Bawo. Saya panggilnya Mas Bawo. Nanti Mas Bawo ini akan menjadi moderator juga yang nantinya akan mengulik untuk bergodo yang ada di Trujok Widoro ini. Dan nantinya Mas Bawo ini selaku pendamping desa budaya dari provinsi yang bertugas di Triarjo. Oke, langsung saja. Mungkin kita mulai dulu. Untuk yang pertama, Pak. Jadi kan di Trujok Widoro Moran 8 ini ada yang namanya bergodo Garudo Kiai Morang. Nah, untuk bergodo Garudo Kiai Morang ini tuh, dulu sejarahnya gimana, Pak? Mungkin dari Pak Musafi atau Mas Budi. Ya, terima kasih. Ini mengenai sejarah berdirinya bergodo Garudo Kiai Morang. Ini tidak lepas dari kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan dari 1998 tahun 1998 dan terlaksana pada tahun 2001. Yaitu Merti Dusun, Morangan 8, RW32, Trujok Widoro. Ini ada kaitannya dengan itu. Kemudian berjalan dengan adanya Merti Dusun. Ini waktu itu kalau kita ceritakan nanti terlalu panjang. Kita ambil, langsung saja kita ambil ke pokok permasalahan. Yaitu dengan adanya kegiatan pada waktu itu, kita dari Merti Dusun itu banyak dari warga, kemudian panitia, itu mengadakan tumpeng. Nah, tumpeng ya. Dengan adanya tumpeng itu, kemudian kalau dulu perdasa wisma. Tumpeng itu perdasa wisma, kalau 6 dulu ya, 6 tumpeng. Kemudian tumpeng itu dibawa oleh warga masyarakat. Terucok Widoro, ya Pak. Ya, dibikul itu. Kemudian dari kepanitiaan, panitia Merti Dusun, itu punya gagasan. Kenapa kok nganu dibikul ini kok tidak ada pasukannya. Ya, tidak ada pasukannya. Kita mempunyai, ini baru pertama-pertama rencana. Baru pertama rencana, kalau ada, itu harus ada pasukannya. Istilahnya, pada waktu kita belum tahu, ada bergotoh belum tahu. Belum tahu, karena itu masukan-masukan dari panitia dan warga. Sekitar itu, sekitar tahun 2005-2006. Nah, dua tahun, pada waktu 2005, ini kita punya rencana. Tapi itu sudah bikin tumpeng kita. Kemudian, untuk pasukan belum jalan, untuk bergotohnya belum ada. Sampai dengan tahun sekitar 2008. 2008 itu dibaksa harus ada. Itu kita dibaksa harus ada. Karena apa? Karena dari, pada waktu itu, pemerintahan Kalurahan Triharjo. Ini ada semacam, kayak Lomba Desa. Ada Lomba Desa. Itu kemudian dari RW32, itu kena sampur. Untuk mengikuti dan menyediakan pasukan. Pada waktu itulah, tahun 2008, ini kita membentur suatu bergotoh. Bergotoh dengan jumlah pada waktu itu hanya 10 orang. Itu cuma pasukannya saja, Pak? Atau sudah termasuk sama musiknya, Pak? Belum pada waktu itu. Belum ada musik. Belum waktu itu, pasukan. Hanya pasukan, Pak Bowen. Pada waktu itu hanya pasukan, kemudian kita tidak ada. Kemudian kita beli seragam. Untuk seragam. Dan tentunya pada waktu yang singkat itu, pembelian seragam itu, kita keliru. Belinya itu keliru. Belinya itu keliru. Ini, yang harusnya itu lurek, baju lurek itu. Nah, itu kita pakai kembang warna merah dan warna biru. Karena kita belum tahu. Kita tetap pakai pada waktu itu. Kita tetap pakai. Kita kemudian memasuki di 2008 acara Lomba Desa. Nah, itu kita sudah mulai. Mulai dari anggota itu dari kemudaan. Kemudaan. Tapi waktu itu belum gemati, Mas Reka. Belum gemati. Masih pemuda pemudi. Masih muda pemudi, RW32. Kemudian berjalan berikutnya, kita selesai. Lomba Desa. Kemudian di tahun 2009, ini kita sudah ancang-ancang lagi nih. Ancang-ancang. Kalau bisa dikembangkan. Tapi karena kita pada waktu seragamnya baru apa adanya, ya kita tetap pakai itu. Kemudian pada waktu itu juga tidak ada musiknya. Belum ada musiknya. 2009 kemudian 2010. Nah, 2010 itu kita mendatangkan pelatih. Kalau Mas Reka masih ingat, 2010-2011 itu kita pakai pelatih dari ngelebeng. Ngelebeng itu dari tempel. Tempel. Dan pada waktu itu baru kita tahu, oh seragamnya yang benar itu lurik kayak gini. Tapi warnanya beda, warnanya masing-masing tidak sama. Ada yang, kalau yang pertama kali kita pakai itu warnanya lurik hijau. Itu lurik hijau. Nah, kemudian dari pelatih yang ngelebeng, ini cuma kita ngelatih satu periode saja, satu tahun. Satu tahun. Satu tahun. Kemudian kita mulai berkembang lagi. Kita harus mempunyai bergodo yang kelasnya agak-agak menengah ke atas. Sehingga kita... Mudah Mudi 32 itu berpikir keras, bagaimana caranya untuk bisa mengembangkan bergodo dari RW 32 Terucuk Widoro. Setelah itu kita cari-cari, kemudian ada dulu juga ada Mas Budi, kemudian teman-teman yang lainnya, Mas Reka, kemudian Pak RW. Tapi Pak RW dulu waktu itu belum RW, itu yang nyarikan, yang nyarikan jalur, jalur gamelan. Gamelan pertama kita pinjem di tempatnya temennya Pak RW, Pak Junhanto. Ternyata setelah diambil, itu enggak cocok, musiknya enggak cocok. Ternyata di situ, kita pemuda itu berpikiran yang supoyone bisa untuk mencari gamelan yang lebih bagus lagi. Berpikir muter-muter, saya enggak tahu sampai mumet apa enggak. Kemungkinan pusing juga, karena kita belum tahu mana atau yang bisa dijadikan suatu pelatih. Akhirnya teman-teman semuanya dari kemudahan itu menemukanlah Pak Pur Bantoro, yang sekarang sudah halmarhum. Pak Pur Bantoro, itu mereka memang ekses di bergodonya. Itu sudah, halmarhum itu sudah mengadakan atau menerikan di beberapa tempat. Salah satunya di RW 32 ini. Kemudian kita kompakkan, walaupun waktu itu saya juga jadi RW, ya jadi pasukan juga ini. Jadi walaupun sudah tua, ya tetap masih semangat untuk jadi pasukan. Setelah itu dibina oleh Almarhum, Bapak Pur Bantoro, ini kita dapat kemajuan. Kemudian yang memuaskan. Itu kita mulai dari seragam, kemudian cara berjalan, kemudian waktu itu juga kita, musiknya juga masih pinjem ya Mas? Iya, masih pinjem. Kita masih pinjem, kemudian seragam pun masih pinjem. Seragam itu masih pinjem Mas Bobo. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan itu kan. Perjuangannya. Iya. Ini memang kita juga baru nanti berbibik-berbibik lah bagaimana nanti caranya untuk bisa mengadakan seragamnya. Pengadaan seragam itu nanti kita usahakan dan kita serahkan nantinya ke pemuda-muda. Biar nanti orang pemuda cuma wah gini aja nih. Nanti kalau berjuang itu nanti akan merasakan hasilnya. Dan itu nanti perawatannya pun juga nanti mereka akan merawat. Insya Allah nanti biar dibantu Mas Bobo selaku penyamping di Provinsi ini. Berarti itu ya Pak, bisa ditarik kesimpulan sejarah dari bergoda-goda-goda yang menurang ini itu dulu ibaratnya yang menggerakkan itu justru dari teman-teman kepemudaan ya Pak Ries? Dari dulu. Iya. Itu memang sebagian besar dari kemudaan. Kemudian didukung oleh warga masyarakat. Warga masyarakat. Bahkan dulu itu malah kan Mas Bobo. Yang menggerakkan itu pemuda. Tapi bapak-bapaknya juga banyak yang ikut. Banyak yang ikut kita. Ikut support ya. Iya. Kolaborasi ini. Kolaborasi. Antara pemuda sama bapak-bapak. Karena pada waktu itu. Mas Rekak. Pada waktu itu. Untuk bergoda ini belum terlalu di apa ya. Belum terlalu memasyarakat. Bagaimana tuh? Belum begitu familiar. Belum dikenal lagi. Iya belum. Masih. Setelah. Setelah. Setelah ada peningkatan-peningkatan kemajuannya. Akhirnya. Kemudian pemuda nanti. Yang. Meregenerasi. Pengelolaannya dari pemuda. Mungkin itu Mas Rekak. Terus ada lagi Pak. Ini kan. Saya juga sempat baca. Sempat mendengar dari beberapa. Atau kemasyarakat di RWIS Kampus 2 ini. Bahwasannya. Dulu itu kan. Begoto itu namanya. Kalau nggak salah. Kiamerang ya Pak. Iya. Terus kenapa kok bisa berubah menjadi Begoto Garuda Tiaimerang. Itu Pak. Saya yang menjawab. Oh nggak Mas Rekak. Jadi kan ceritanya gini Mas Rekak. Dulu pas posisi kita pengajuan ke Dinas Kebudayaan Kabupaten. Kita kan juga minta untuk adanya perhatian ke Dinas Kebudayaan Kabupaten. Nah itu posisinya kita juga udah ada perhatian. Pas posisi kita sudah jalan. Kita sudah ada SPJ yang diselesaikan dengan rapi. Itu ternyata ada kendala dengan adanya dua nama bergodok Kiai Morang. Nah dulu bergodok Kiai Morang itu asal mulanya yang sini itu tahun 2013 Mas. Jadi 2013 N.I.K. Agustus ya Pak. 27 Agustus. Nah itu kan 2013 kita ada nama bergodok Kiai Morang dengan apa namanya. Dibentuk sudah memakai N.I.K. N.I.K nya sudah ada. Nah terus kita juga masih bingung ini Mas Bawad sama Mas Rekak. Jadi kita bingung itu N.I.K itu udah ada tapi kita tidak bisa memanfaatkan N.I.K itu. Padahal posisinya N.I.K itu bisa memberikan untuk kegiatan-kegiatan. men-support kegiatan-kegiatan setiap ada event. Jadi kegiatan ternyata saya sudah tahu itu apa namanya. N.I.K itu ternyata digunakan untuk merawat atau fasilitasi kegiatan. Kayak bergodok itu ada fasilitasi sendiri. Nah itu. Nah di saat itu posisi sudah ada nama ternyata di sini itu ada murangan 7 sama murangan 8. Jadi murangannya sama kita mengambil nama paduganya yang lain. Nah paduganya yang lain. Paduganya yang lain. Nah kita memakai nama Kiai Morang itu asal-usunnya dari makam yang notabene itu Kiai Morang yang sesepuh itu. Nah kita tidak tahu kalau seumpama ternyata itu murangan 7 itu memakai nama Kiai Morangnya juga untuk posisi bergodonya. Nah kita juga tidak tahu itu terbentuknya kapan terus ada N.I.K nya juga kapan kita tidak tahu. Nah posisinya saya ngumpul ke SPG di situ ternyata saya ditegur sama pihak dinasnya di saat itu juga. Mas kok SPG ini ini seing tahun ini kok durung dibalik ke? Terus ini ke Piai ini kok bisa kayak gini kayak gitu tau. Akhirnya saya baru tahu. Baru tahu nah terus saya ditanya orangnya siapa oh ini ini ini. Nah akhirnya saya rembukan sama sesepuh di bergoda sama KRWan ya wis kita ganti aja. Itu juga saran dari kedinasan jadi untuk nama mendingan diganti aja ben orang apa namanya nempama yang ada kesalahan dari salah satu apa salah satu bergoda atau paguyuban itu tidak jatuhi salah itu tidak disini kayak gitu. Masalahnya disini kan mencoba untuk rapi dan tertip untuk segala sesuatu tentang administrasi. Jadi kita emang ya walaupun apa namanya oya-oyaan dari teman-teman kepemudaan itu lenggara dibantu Pak Kaji sama teman-teman yang lain kita juga apa namanya nek iso ya tertip jangan sampai kita dapat nilai merah lah itu ngane disana. Kalau nilai merah itu langsung kan. Nanti gak ada angkapan hati lah. Hati-hati ya Pak. Langsung lah. Pak mungkin sebelum lanjut ini buku-buku ada sedikit tigangan Pak sambil santai-santai moment kita diikmati dulu monggo. Terima kasih. 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 Terima kasih kepada teman-teman kemudaan. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman kemudaan. Terima kasih. 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 merah putihnya itu mungkin karena di Indonesia gitu ya? ya merah putihnya di Indonesia kalau di Anu kan kalau di lambang negara kan ada wadi dan kapal dan macam-macamnya itu tapi itu kita bikin yang merah putih karena sebabnya kita berada di negara Indonesia mungkin itu sekelumit sekelumit sejarah aja nih kita tidak menceritakan secara detail oke 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 terus untuk yang selanjutnya ini saya coba tanya ke Mas Budi Mas Budi kan selaku ketua di masa perus di sekarang ya Mas ya nah itu sekarang yang menjadi anggota Pergoto itu siapa saja dan berapa jumlahnya Mas? kalau siapa saja sekitaran kurang lebih tiga puluhan tiga puluhan tiga puluhan itu dari apa namanya fundel terus ada bergoto ceweknya itu ada yang bawa kalau biasanya itu kalau kita pas posisi kirap itu ada yang bawa spanduk banner terus ada cewek itu sekitaran sepuluh sepuluh orangnya sepuluh personil terus lagi dari yang cowok itu ada apa namanya ada sekitaran sepuluh sampai dua puluh orangan prajurit terus dari apa dari pengrawit atau gamelan itu kurang lebih ada delapan atau sembilan orang dan itu kita juga ada regenerasi terus semoga ini apa ya namanya dari pemuda atau pemudi di RW32 ini terus sukalah di dalam di dalam di dalam pergoto jadi kita juga arahnya lain dari yang lain masyarakat jadi arah dari yang lain itu bergodo-bergodo yang lain itu kan kebanyakan usianya tua-tua ya mas maksudnya yang saya melihat itu orangnya orang tua-tua 50 ke atas nah itu kurang lebih tuh tapi disini itu justru malah yang muda-muda ada yang masih sekolah terus paling tua ya sekitaran umur 31 32 ada satu yang tua tapi dia apa ya Alhamdulillah itu malah justru semangat masih semangat lah itu mungkin kalau apa namanya dari pertanyaan tadi kemungkinan itu masyarakat jadi jumlahnya itu sudah jelas ya syukur-syukur nanti bisa bertambah kalau kita mau kita latihan pun kita semua kalau bisa ikut ikut latihan mungkin mas Bulu ada mas Bulu ada mas Bulu ada yang mau di tanah kan oke ini saya mau mas Budi yang mau mas Musapi terkait tentang panji tadi jadi panji bergeda garuda kayak murang itu maksud kami adalah ketika itu mengambil secara filosofi itu oke karena yang sepemahaman kami ketika prajurit bergeda bugis itu kan pakai Wulan Dadari namanya yang anunya nama panjinya itu kan filosofinya detail sekali dia sebagai pasukan penunjuk di antara kegelapan ternyata Wulan Dadari yang muncul di antara kegelapan karena itu backgroundnya namanya panji itu klepet halnya hitam halnya yang di tengah itu kuning nah kemudian yang saya tanya tadi mas Budi mas Musapi sekelumit sekelumit maksudnya apa informasi yang ingin saya tak tahu jadi gini pemahaman kami yang namanya ini persepsi dari kami sendiri pada waktu itu burung garuda itu kan perkasa itu kan perkasa kemudian sorot matanya tajam berarti kalau sorot mata tajam itu bisa apa mindset kita mindset dari khususnya untuk anggota pola pikirnya anggota itu diharapkan untuk lebih maju nanti perkembangan perkembangan kemudian kenapa burung garuda itu menengoknya ke kanan nah ini kan ada ada filosofi juga iya 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 kemudian makanya saya tadi bilang wah saya suruh ditake satu-satu wah ini rotok banyak tapi memang bener mas bawang ini kita nanti mas budi terutama dan rekan-rekan dari ke pemudaan ke pemudaan ini nanti ditulis mengenai panji panji kok kenapa garuda kepalanya menengok ke kanan itu nanti sebenarnya saya juga sudah ada tapi ini nanti penyampaian dan itu nih apa belum-belum tertulis nah nanti mohon nanti kan bisa dibikinkan draft untuk tulisan itu nanti biar bisa di kenang di masa yang ada kalau kita sudah tua bagaimana ini sebagai tinggalan makanya saya tadi menciptakan bilang ini adalah menciptakan suatu sejarah nah itu nanti kalau kita sudah tua semuanya juga juga insyaallah juga akan balik kepada penciptanya nanti generasi berikutnya tahu sejarahnya seperti garuda kiai morang itu seperti ini walaupun itu tidak anu ya pak jadi walaupun untuk generasi-generasi itu tidak sesusah sesusah apa namanya yang pertama yang terakhir saja dari saya dari mas Budi atau Pak Musafi harapannya harapan ke depan dari adanya garuda kiai morang itu apa begitu pak harapannya pak terima kasih tapi sebelum sebelum saya mengutarkan harapannya iya paling orang kita memperhatikan dodone lah ada istilah ikidadaku undidadamu karena kita saya juga akan sebelumnya saya juga akan cerita sedikit karena dengan adanya garuda kiai morang di bawah binaan al-mahum Bapak Purbantoro ini kita juga sudah ikut partisipasi dalam festival 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 bergoto rakyat di itu tahun 2019 itu pas covid pas covid berarti pas covid itu malah eksis berarti bukan malah meredam tapi malah eksis itu yang pertama kemudian yang kedua kalinya biasalah Nenggul Banten dan Nenggul Banten kita biasa itu juga sudah beberapa kali kita kemudian pada waktu itu di JSC penjemputan wakil wali kota itu juga kita juga pernah pernah kita juga ngarak kita menjemput wakil wali kota dan kita sebagai salah satu peserta kan ada dua peserta waktu itu yang satunya dari Merdikorejo 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 sama di Soko dan Soko sama sini Soko sama sini itu sekelumit yang saya katakan tadi ya paling orang ngetoknya dadanya ini dadaku nanti dadamu ini kan mas jadi jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan yang sudah kita tampilkan ikut lomba kemudian ngarak manten kemudian penjemputan wakil wali kota harapan ini mulai dari harapan ini harapan kita selaku ini kalau tadi dibilangkan sesepuh sesepuh ini agar Garudo Yaimurang itu lebih bisa maju lebih bisa berkembang sehingga bendera Garudo Yaimurang itu bisa kelihatan tidak hanya di lingkup RW ataupun paduan ataupun kelurahan tapi bisa keluar dari kelurahan jadi nanti bisa lebih lebih ya kemaranya lebih mengemar itu harapan kami Mas dan harapan itu tentunya ini nanti yang akan melaksanakan adalah anak-anak kita generasi-generasi penerus kita dan kemarin pada waktu Mertidusun dari kepengurusan Bergodo Garudo Yaimurang ini sudah ada regenerasi itu cuma latihan berapa kali sudah oke langsung setel dan mohon nanti juga harapan dari kami selaku sesebut ini perlu adanya kelengkapan-kelengkapan kelengkapan-kelengkapan baik itu dari seragam ataupun dari alat ya karena alat kita juga seruling juga belum punya kemudian trompet belum dan saya kemarin juga sebenarnya sudah spik-spik ini sama seseorang istrinya Pak Al-Mahrum ya sana ada trompet ternyata saya itu ingin trompet wah untuk latihan itu satu jam tidak bisa itu ada teknik-teknik sendiri makanya kita berpikirnya untuk menambah alat ini juga khususnya untuk trompet ini memang kita agak kesusahan itu nanti mohon kepada pendamping ini juga memberikan suatu saran-saran dan harapannya Mas Serika ini nanti kita bisa sharing dan kita bisa apa ya menampung ilmu-ilmu yang dari pendamping agar untuk kemajuan Garudoyimura mungkin seperti itu Mas Serika oke terus untuk yang lagi dari Mas Budi mungkin ini kan kebanyakan juga untuk anggota-anggotanya kan ada yang tua dan mudang tadi sudah disampaikan nah cara ini Mas dari Mas Budi sendiri selaku ketua cara merayu atau cara mengajak dari teman-teman kepemudaan biar bisa gabung itu gimana soalnya kan sekarang ini kan jamannya jaman modern ya Mas ada juga pemuda yang berpikiran wah apa tuh budaya ini wah apa tuh itu gimana itu gimana Mas caranya biar kok bisa pemuda itu terima kasih Mas mereka untuk pertanyaannya kita pelan-pelan Mas jadi kita pelan-pelan Mas Bawa juga kita juga masih butuh cara untuk merangkul yang regenerasi kecil lah untuk memperkenalkan tapi kita juga tidak apa namanya tidak tidak pernah berpikir untuk kegiatan bergodoh itu notabene ke kegiatan yang negatif kita arahkan kita bergodoh itu ya bergodoh itu hitungannya seni satu yang positif dan itu bisa membuat apa namanya membuat yang arep ngumbul itu siapa kalau bukan dari kita jadi yang arep ngangkat ke RW-an ke pemudaan terus yang arep ngangkat ke pedukuan yang arep ngangkat ke kelurahan ataupun ke apa ke kabupaten itu kalau bukan dari yang muda itu mau siapa lagi nah terus ya kita juga memperkenalkannya ya apa namanya seni itu ya indah kita ya tapi posisinya kalau seni itu ya ya dari hati kita juga jangan pernah menganggap seni itu paksaan tapi kita juga apa ya merasakan seni itu jadi Alhamdulillah di RW32 ini ya walaupun sedikit banyak ada paksaan tapi untuk kedepannya semoga juga merasakan iya loh seni itu indah yang tadi saya bilang jadinya apa namanya untuk mencintai sebuah seni itu kan harus ada pengorbanan ya Mas jadi emang benar-benar aku juji peksa barang aku juji peksa barang itu apapunnya kalau gak di orang-orang kita itu gak gak di peksa jadi sebelah jadi ke peksa sih baru senaman gak seneng ternyata menikmati kita itu ada dua hal Mas yang sisi ke peksa yang sisi ke pepet berarti mungkin gak ada berapa dari di peksa itu lama-lama menjadi punya rasa memiliki hati hangger band ini itu ya kalau istilahnya Mas Reka mempunyai rasa cinta lah ya oke Bapak dan Mas ini kan ada hidangan juga monggo disambilin lah ini buatan dari ini buatan warga ini sama juga warganya UMKM warga RW32 ini kacang gue Mas wah sebenarnya kacang 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 jadi memang RW32 ini kan juga ada beberapa UMKM jadi memang kita manfaatkan di setiap kegiatan misalkan saya begini kayak gini atau mungkin kegiatan yang lain itu pasti kita memanfaatkan UMKM agar nantinya bisa berkembang lebih maju lagi ya itu memang nanti kita juga yang maju kita berbarengan lah maju tidak hanya dari bergodonya tapi karena lingkupnya kita di KRW-an itu kita nanti dimajukan bersama baik itu dari UMKM kemudian dari seni jadilan kemudian dari bergodonya tentunya terutama dan tentunya itu yang bergodonya karena karena memang pada saat ini kita left untuk bergodonya kemudian harapan sebenarnya harapan dari saya sejak saya jadi RWM itu inginnya itu untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat perlu dipahami juga ini juga nantinya terhadap ibu-ibu dari PKK kemudian Dasawisma atau sekarang teratai itu silahkan nanti juga ikut memikirkan peningkatan taraf ekonomi masyarakat khususnya warga RW32 berarti budaya ini maju ekonomi ini maju itu jelas kalau budayanya kita itu maju karena sering kita mengadakan pentas akhirnya kan dari UMKM warga ini mas ini kan nanti kan bisa jualan disitu bisa mengikuti akhirnya akhirnya nanti juga akan meningkatkan taraf ekonomi mungkin dari mas Bawa ada yang mau ditanyakan lagi mengenai desa budaya ini yang paling mendasar secara filosofi iya ini mas ini kan kami dari Dinas Kebudaya NDY kebetulan Dinas Kebudaya NDY itu kan ada kita itu yang namanya desa budaya itu kan ada tiga event reguler nah itu nah itu kalau di kalau dalam bidang bergodol itu yang bisa memungkinkan untuk bisa masuk di event itu yang di bandara iya iya karena di bandara itu sering mas jadi desa-desa budaya yang lainnya itu kan juga apa ya satu kontingen apa satu hari kan Sabtu sama Minggu itu berarti ada dua kontingen bergodol nah disana kalau yang sudah dimasuk kelompok bergodol yang sudah masuk pada level pemintasan di anum di bandara itu bukan hanya baris-berbarisnya mas tapi sudah mengolah gerakan para penarinya wah itu kurang banget oke jadi harapan kami eh nilalah besok suatu saat bergodol bergodol Garuda yang murang ketika di Bansambur ya harus siap ya kan karena ini bagian dari promosi gitu betul itu tentunya nanti kan pendamping sama pengurus akan selalu berkomunikasi tentang hal mungkin bisa di selosowagen kan ya oke mengatakan mas terus itu nanti kalau katakanlah tadi mas bawang yang mengurang untuk gerakannya untuk istilahnya variasinya itu nanti kan itu ada bimbingan dari tim instrumen lah gini biasanya itu kan di desa-desa belaya kan biasanya itu pengurus sama pendamping nah kebetulan ini kebetulan yang di Triajo punya koreografernya itu Mbak Dari kolaborasi sama Mbak Lala itu kan keren banget kemarin kan yang kita pintas di Anu Mas Musabi yang di Solosowagen kan koreografernya kan berdua itu Mbak Lala sama Mbak Dari itu berkolaborasi harapan kami besok itu bisa mengharap untuk koreografinya yang bergoda oke jadi gak cuma maju mundur nge-wapet 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 kemarin yang tampilan yang giri itu luar biasa itu penari-penari yang pakai panah itu wah tampil keren banget jemparing ya jemparing kan ada prajurit putrinya di depan itu langsung aksi terus di backup sama yang bergedawa putra berarti kan itu istilahnya gerakan-gerakan seperti itu memang harus ada variasi ada timnya untuk menggarap itu menggarap komposisi tari namanya oh iya nah seperti kemarin waktu di Solosowagen kan juga Mbak Dari sama Mbak Lala iya 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 duetan itu iya nanti kalau misalkan bagaimana ini ini saya juga tanya ini bagaimana siap apa tidak lah tugas Mas Budi menyiapkan pasukan iya iya ini tugasnya nanti iya iya siap gak siap harus siap iya karena ketika gak siap lewat ya nah iya betul makanya saya kemarin waktu Mas Budi waktu saya ditawarin dari Mas Bowo ini wah saya tak kerebukan dulu sama pengurusnya karena saya belum tahu gambarannya untuk pintasnya bagaimana kemudian musiknya bagaimana tarinya bagaimana atau gerakannya bagaimana saya kan juga belum tahu kalau sudah ada pembimbing sudah ada pelatih ini kan kita lebih ayem nanti kita hanya tinggal ngenot ke pelatihnya uratannya gini gini nanti musiknya seperti ini seperti ini ini lebih enak Mas Budi kalau mau tanya Mas Bowo jadi kalau seumpama di YIA ya Mas di YIA itu kan ada beberapa yang sudah masuk itu dari desa budaya-desa budaya itu ada perwakilan bergodonya yang disana yang tadi dibilang Mas Bowo itu kalau pasukan dari apa namanya dari bergodoh masing-masing itu itu kira-kira berapa personil Mas lima belas mas lima belas cewek cowok atau itu bisa cewek cowok personilnya mau enggak tapi intinya kuotanya lima belas oh kalau yang ini yang apa selasawaken kan tiga puluh kalau di tahun-tahun sebelumnya itu memang yang gelar potensi itu kan lebih banyak empat puluh, empat puluh, lima puluh dulu 2018 itu sampai tujuh puluh personil cuman yang tahun besok itu kan cuma sama selasawaken satu kompi satu kompi satu kompi berarti lima belas itu satu enam ratus satu batalion lima belas itu hanya untuk pasukannya ya Mas untuk semuanya total sama pemusing iya cuman ada sedikit saya kasih informasi itu ada yang namanya di desa budaya Semanung Gunung Kidul itu kuotanya kan cuma lima belas tapi mereka karena saking semangat mereka menampilkan dua puluh lima luar biasa itu oh gitu tapi untuk kuotanya cuma lima belas oh iya tapi itu boleh gini Mas misalkan kuota lima belas kok terus saking semangatnya iya tapi yang masuk di itu kan nanti yang oh iya masuk di dinas lima belas oke mau tampil yang lebih dari seperti yang semangat itu dua puluh lima personil semangat itu semangat itu semangat itu kemarin ketemu iya semangat itu ini bisa karena juga ada pendamping nanti bisa ngobrol-ngobrol lebih detail lagi iya oke oke terus mungkin selanjutnya dari Mas Bawo kan selaku pendamping pendamping budaya di provinsi yang tertugas di Trihajo untuk harapannya dengan adanya bergoda-goda orang ini apa begitu Mas? apa harapan kami pertama yaitu secara ketugasan mungkin bergoda kem orang adalah Garuda kem orang oke itu bagian dari penjaga budaya satu gitu yang kedua itu nanti syukur-syukur bisa lebih tampil tidak mau kelas di RWD cuma hanya nggak keluar tapi udah mungkin bisa lebih daripada itu gitu kemudian adalah yang ketiga adalah ini Mas mungkin secara pengembangan mungkin lebih dikreasi mungkin lebih baru jadi kita punya apa pakem secara baris-berbaris karena kalau tidak itu kadang kalau yang seperti dituliskan kecampuran antara Badui sama nah itu disitu jalannya jalannya iya jadi pasukannya bergoda tapi jalannya Badui dan yang terakhir yang terakhir satu adalah syukur-syukur Brogodo Garuda Kemorang adalah sebuah kekompakan pasukan itu yang di kemudian hari itu bisa dikemas khususnya dalam bidang pariwisata gitu syukur-syukur wah syukur-syukur ada wisatawan masuk kalau terucuk pengen lelok maksud saya juga gitu karena yang di online belasai tingkatnya seperti itu jadi kan yang dikatakan meningkatkan taraf ekonomi masyarakatnya seperti itu ini nanti untuk UMKM ini untuk UMKM ini rame nanti itu nanti istri-istri Pak RW sama Pak RT ini tinggal karena yang sudah masukkan baru satu yang pengrajin pisau Lantip itu Lantip itu Lantip ya itu kemarin sudah masuk di nah kemarin kami sudah merekomendasi ke pengurus besok dia ditampilkan di gelar potensi nampak ketawa nampak ketawa baru satu poin itu baru ada yang pisau bergodohnya seluruh APN itu bisa oke itu mungkin ada yang mau ditambahkan dari Mas Gitu Pak Musabi saya nambahkan sedikit ini secara umum ya secara umum mengenai yang tadi sudah disebutkan hanya saya ingin mengulang kembali untuk masalah UMKM UMKM karena itu potensi sebenarnya potensi yang sangat bagus sekali karena berkaitan dengan ekonomi iya betul nah ini pesan saya harapan saya untuk UMKM ini dari ke-RTAN kemudian PKK kemudian ke-RWN ini bisa bersatu padu untuk menciptakan suatu hubungan antara hubungan hormonis antara warga yang mempunyai usaha iya iya mempunyai usaha dikelompokkan untuk menjadi katakanlah suatu Pak Guyuban Pak Guyuban kemudian disitu berembuk untuk menciptakan istilahnya apa ya makanan yang yang ada yang khusus ada di warga RW32 ciri khas ini ciri khas ciri khas itu misalkan oh ini ciri khasnya Nogosari nah ini mungkin tapi itu kan sudah umum soalnya kalau gini mas kalau kita mau Nogosari kita cari yang kalau itu kan sudah umum kita cari yang nggak umum dan itu nanti akan menjadikan apa ya penguat dari ekonomi di RW32 mungkin itu mas oke terima kasih jadi kan tadi untuk harapan-harapan yang dari Pak Masyapi Pak Mas Bowo juga mungkin terakhir dari Mas Ketua mungkin mas harapan ke Jepangnya bergodohi oh ini oh ini oh ini ya itu bagaimana mas? ya sedikit saja untuk harapan dari dari saya saya selaku Ketua bergodoh Garuda Kiayimorang untuk periode 2022 2025 itu salah satunya semoga bergodoh Garuda Kiayimorang itu sebagai magnet jadi kita juga ada event tahunan di dalam apa namanya kegiatan Merti Dusun jadi kita sebagai magnet dan posisinya bergodohi itu yang dinanti-nanti dari apa dari masyarakat atau dari apa dari masyarakat luar yang mau menikmati apa namanya acara di Merti Dusun itu satu itu yang kedua ya apa namanya bergodoh Garuda Kiayimorang itu lebih bisa mengepakkan sayap kita kan namanya juga apa namanya Garudanya yang dulunya kita masih kecil itu kita jalan otomatis kalau seumpama kita ke atas itu kita juga bisa terbang kita bisa terbang dengan regenerasi-regenerasi yang yang mudah kita yang apa namanya bisa mengenal tentang kesenian ataupun bergodoh itu mungkin sedikit masyarakat itu dari dari saya selaku apa wakil dari ketua bergodoh Garuda Kiayimorang oke terima kasih Pak Mas Budi Pak Musabi Mas Bowo yang sudah berkenan ngobrol-ngobrol tentang bergodoh Garuda Kiayimorang dari saya sendiri juga berhubung kami juga selaku pengurus atau ketua dari kemati generasi Mugia 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 32 harapannya semoga teman-teman untuk kejapannya itu bisa lebih semangat lagi apa ya dalam kegiatan baik itu di kegiatan RW32 maupun kegiatan seni-seni lainnya yang nantinya apa ya lebih semangat agar nantinya itu nama RW32 Murangan 8 RW32 Trudeau Widro ini bisa dikenal lebih lewas lagi terutama terutama jaga kekompakan kerjasama itu harus ada betul betul sekali apa yang disampaikan Pak Musafi benar kekompakan dan kerjasama itu yang paling penting jadi seperti tema digital ini ya jaga pengurusian itu punya tema yang namanya itu moving and loyalty yang mana itu kan moving jadi kita itu harus bergerak dan juga loyal loyal itu loyalitas jadi semuanya itu lost lah untuk semua kegiatan mungkin itu saja dari saya terima kasih kepada Pak Mas Budi Pak Musafi Mas Bowo yang sudah datang yang sudah berkenan menyampaikan apa ya tentang informasi-informasi dari bergotog-garutog yang orang ini dan mungkin itu saja dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf namun sebelum saya tutup salam lagi kita salam budaya lestari budayaku salam budaya lestari budayaku terima kasih sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di podcast gemati selanjutnya terima kasih 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 terima kasih